Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kesempatan yang penuh hikmah ini Di video kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin sering membuat kita penasaran Yaitu, mungkinkah ada kehidupan lain di luar bumi, atau yang sering disebut sebagai alien Dan apa pandangan Al-Quran terkait hal ini? Dalam Al-Quran, Allah SWT seringkali menyebut kebesarannya dalam menciptakan langit dan bumi Serta berbagai makhluk yang berada di antaranya Ini mengundang kita untuk berpikir lebih jauh mengenai kebesaran Allah dan ciptaannya Mungkin ada di antara kita yang bertanya Apakah ada petunjuk dalam Al-Quran yang menyatakan adanya kehidupan lain di alam semesta ini? Apakah ilmu pengetahuan modern dapat memberi kita penjelasan lebih dalam terkait hal ini? Mari kita telusuri bersama melalui perspektif Islam Judul, Mungkinkah Ada Alien? Ini kata Al-Quran soal kehidupan di luar angkasa Topik mengenai alien atau kemungkinan adanya kehidupan di luar angkasa bukanlah hal baru dalam peradaban manusia Sejak dahulu, banyak budaya, tradisi, dan pemikiran filosofis telah memikirkan tentang kemungkinan ini Bahkan hingga saat ini, dengan bantuan teknologi yang semakin maju Manusia terus mencari jawaban atas pertanyaan besar ini Apakah kita hidup sendirian di alam semesta yang begitu luas ini? Jika ada makhluk lain, seperti apa mereka? Dan lebih dari itu, bagaimana pandangan Islam tentang keberadaan makhluk lain di luar bumi? Sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang mengandung petunjuk bagi seluruh umat manusia Al-Quran juga memberikan petunjuk mengenai berbagai aspek penciptaan dan alam semesta Termasuk tanda-tanda kehidupan yang mungkin ada di luar bumi Walaupun tidak menyebutkan alien secara langsung Beberapa ayat Al-Quran mengiratkan tentang kebesaran Allah dalam menciptakan makhluk hidup dan kompleksitas alam semesta Yang membuka ruang untuk kemungkinan adanya kehidupan lain Surah Asi Shuro ayat 29 Kehidupan di langit dan bumi Surah Asi Shuro ayat 29 adalah salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan kemungkinan adanya makhluk lain di luar bumi Dalam ayat ini, Allah berfirman Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya saat dikehendakinya Kata melata atau dabah dalam bahasa Arab memiliki arti makhluk hidup yang bergerak atau bernyawa Umumnya, istilah ini digunakan untuk merujuk pada hewan atau manusia di bumi Tetapi dalam konteks ayat ini, terdapat indikasi bahwa Allah menciptakan makhluk hidup yang tersebar di langit dan bumi Beberapa ulama menafsirkan bahwa kalimat ini menunjukkan adanya makhluk lain yang mungkin tidak hanya ada di bumi Tetapi juga di langit tempat yang mungkin tidak dapat dicapai oleh manusia Penafsiran tentang ayat ini menunjukkan bahwa Allah, sebagai pencipta yang maha kuasa Bisa saja menciptakan kehidupan dalam bentuk dan tempat yang tidak kita pahami atau tidak kita ketahui Tafsir Al-Qurtubi dan Tafsir Al-Jalalain, misalnya, menyebutkan bahwa Makhluk melata ini dapat mencakup kehidupan di tempat-tempat yang tersembunyi dari pandangan manusia Pandangan ini memperkuat kemungkinan bahwa alam semesta yang begitu luas ini memiliki banyak makhluk atau kehidupan yang berbeda dari yang kita ketahui Tujuh lapis langit, gambaran luasnya alam semesta Di dalam Al-Quran, Allah beberapa kali menyebutkan tentang penciptaan langit yang berlapis-lapis Dalam surah Al-Mulk ayat 3, Allah berfirman, dia yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang Pemahaman tentang tujuh lapis langit ini membuka ruang interpretasi bahwa alam semesta terdiri dari berbagai lapisan, dimensi, atau wilayah yang kompleks dan tidak sepenuhnya bisa dijangkau oleh manusia Penafsiran mengenai tujuh lapis langit ini sangat beragam Sebagian ulama memahami istilah ini sebagai tingkatan atau dimensi alam yang berbeda Misalnya, Ibnu Qasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa langit yang tujuh itu tidak seperti yang manusia pahami Melainkan lebih sebagai bentuk keagungan ciptaan Allah yang melampaui logika manusia Tafsir ini sesuai dengan perkembangan ilmu astronomi yang menyatakan bahwa alam semesta terdiri dari banyak lapisan dan dimensi Yang sebagian besar belum bisa dijangkau oleh teknologi manusia Konsep langit berlapis-lapis ini sejalan dengan penemuan-penemuan ilmiah yang menunjukkan bahwa alam semesta memiliki berbagai tingkat struktur yang tidak kita pahami sepenuhnya Setiap kali manusia berhasil menembus batas baru dalam menjelajahi ruang angkasa, kita menemukan bahwa alam semesta lebih luas dan kompleks daripada yang kita bayangkan Bahkan dengan teleskop tercanggih seperti James Webb dan Hubble, kita baru bisa menjelajahi sebagian kecil dari alam semesta yang begitu besar Surah Yasin ayat 36 Pasangan-pasangan yang tidak diketahui Selain Surah Asishuro, ada juga Surah Yasin ayat 36 yang menyebutkan tentang penciptaan pasangan dalam segala sesuatu, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh manusia Allah berfirman, Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam pasangan-pasangan dan termasuk hal-hal yang belum diketahui oleh manusia Hal ini membuka kemungkinan bahwa masih banyak ciptaan Allah yang berada di luar pengetahuan manusia, termasuk mungkin saja kehidupan yang berbeda di luar bumi Tafsir dari ayat ini memperlihatkan bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas dan bahwa alam semesta penuh dengan misteri yang mungkin tidak akan pernah bisa dijangkau sepenuhnya Tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta Al-Quran mengajak manusia untuk merenungi alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Dalam suruh fusilat ayat 53, Allah berfirman, Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar Ayat ini menunjukkan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah tersebar di seluruh penjuru alam semesta dan dalam diri manusia sendiri Dan penemuan-penemuan ilmiah bisa menjadi bagian dari cara Allah menunjukkan kebesarannya kepada manusia Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia terus menemukan keajaiban alam semesta yang baru Penemuan planet-planet di luar tata surya atau eksoplanet yang berada dalam zona layak huni Misalnya, menunjukkan bahwa alam semesta penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru Planet-planet ini mungkin memiliki atmosfer dan kondisi yang mirip dengan bumi Sehingga memungkinkan untuk mendukung kehidupan Penemuan ini menginspirasi para ilmuwan untuk terus mencari kehidupan di luar bumi Salah satu konsep yang dipelajari adalah Goldilocks Zone Atau zona layak huni di sekitar bintang Dimana suhu dan kondisi memungkinkan air dalam bentuk cair untuk eksis Sejumlah planet yang ditemukan dalam zona ini dianggap memiliki potensi untuk mendukung kehidupan Sehingga membuka kemungkinan bahwa ada kehidupan lain di alam semesta Surah Al-Hadid ayat 25 Penemuan besi sebagai bukti kebesaran Allah Salah satu penemuan yang menarik dalam kajian sains modern adalah tentang asal-usul besi di bumi Dalam surah Al-Hadid ayat 25 Allah berfirman Dan kami turunkan besi yang Padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia Menariknya Ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa besi yang ada di bumi sebenarnya berasal dari luar angkasa Melalui proses yang disebut supernova Yakni ledakan besar yang terjadi ketika bintang-bintang besar mati Ledakan ini mengirimkan unsur-unsur seperti besi ke seluruh penjuru alam semesta Dan sebagian dari unsur-unsur ini mencapai bumi Penemuan ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah mengisyaratkan fenomena ilmiah yang hanya bisa dijelaskan di era modern Fakta bahwa Al-Quran menyebutkan besi sebagai sesuatu yang diturunkan Menambah keyakinan bahwa ilmu pengetahuan dan agama dapat saling mendukung dalam memahami keajaiban alam semesta Ini juga menunjukkan bahwa alam semesta saling terhubung dan segala sesuatu diciptakan Allah dengan hikmah yang luar biasa Sains dan agama menuju pemahaman yang lebih mendalam Dalam Islam, Al-Quran mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah cara untuk lebih memahami kebesaran Allah Ilmu astronomi, astrobiologi, dan ilmu fisika kuantum membantu manusia untuk menggali lebih dalam tentang alam semesta Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan Bahkan, beberapa teori ilmiah, seperti teori multiverse alam semesta majemuk atau dimensi ekstra Memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kemungkinan adanya kehidupan lain atau alam yang berbeda dari yang kita ketahui Keberadaan planet di luar tata surya Adanya senyawa organik di luar angkasa Dan kemungkinan kondisi layak huni di planet-planet lain semuanya menambah wawasan manusia tentang kemungkinan keberadaan kehidupan di luar bumi Meski kita belum memiliki bukti yang pasti tentang alien atau makhluk asing Sains telah menunjukkan bahwa alam semesta memiliki banyak sekali rahasia yang belum terungkap Al-Quran mengajarkan bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu Dan pengetahuan manusia hanyalah sebagian kecil dari kebijaksanaannya yang tak terbatas Dalam surah al-Isra ayat 85, Allah berfirman, dan tidaklah kamu diberi ilmu melainkan sedikit Ayat ini mengingatkan manusia akan keterbatasan pengetahuan kita dan pentingnya untuk terus mencari ilmu serta merenungi keajaiban alam semesta yang diciptakan oleh Allah Pengaruh budaya dan agama terhadap pandangan tentang alien Pandangan tentang alien atau kehidupan di luar bumi juga dipengaruhi oleh budaya dan agama yang dianut oleh suatu masyarakat Dalam banyak tradisi, termasuk dalam beberapa pemikiran Islam Ada kepercayaan bahwa manusia adalah makhluk paling istimewa yang diciptakan oleh Allah Namun, banyak pula pemikir dan cendikiawan muslim yang berpendapat bahwa tidak ada salahnya untuk mempercayai kemungkinan adanya makhluk lain di luar bumi Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Munculnya sains modern dan penemuan-penemuan baru telah memperkaya diskusi tentang keberadaan kehidupan di luar bumi Banyak umat Islam yang mengambil pendekatan ilmiah terhadap isu ini Menganggap bahwa tidak ada kontradiksi antara iman dan sains Dengan melakukan penelitian dan studi tentang alam semesta Umat Islam bisa lebih memahami ciptaan Allah dan kebesarannya Upaya penelitian dan penjelajahan ruang angkasa Dalam beberapa dekade terakhir, upaya untuk mencari kehidupan di luar bumi semakin meningkat Misi seperti Mars rover dan teleskop luar angkasa telah membantu manusia mempelajari planet-planet di tata surya kita dan mencari tanda-tanda kehidupan Mars, sebagai planet yang paling mungkin untuk mendukung kehidupan, menjadi fokus utama dalam penelitian ini Penemuan adanya air di Mars, baik dalam bentuk es maupun uap Memberikan harapan bahwa makhluk mikroba mungkin pernah atau masih ada di sana Selain itu, program-program seperti SETI, Search for Extraterrestrial Intelijens berusaha untuk mendeteksi sinyal dari makhluk cerdas di luar bumi Penelitian ini menunjukkan bahwa pencarian akan kehidupan lain di alam semesta bukan hanya spekulasi belaka, tetapi merupakan usaha ilmiah yang serius dan sistematis Keterbukaan terhadap kemungkinan baru Menghadapi pertanyaan tentang alien dan kehidupan di luar bumi, umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk tetap terbuka terhadap kemungkinan baru Sementara Al-Quran memberikan dasar yang kuat untuk meyakini keagungan ciptaan Allah Juga penting untuk diingat bahwa pengetahuan kita tentang alam semesta ini masih sangat terbatas Dengan sikap terbuka dan rasa ingin tahu yang tinggi, umat Islam dapat terus menggali lebih dalam, baik dari sudut pandang ilmiah maupun spiritual Keterbukaan ini juga memungkinkan umat Islam untuk berpartisipasi dalam diskusi yang lebih luas tentang hubungan antara sains dan agama Beberapa cendikiawan Muslim berargumen bahwa pencarian akan makhluk hidup di luar bumi dapat menjadi bagian dari penemuan yang lebih besar tentang ciptaan Allah Seperti yang diajarkan dalam Islam, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim Dengan demikian, memahami kemungkinan adanya kehidupan lain di luar bumi juga menjadi bagian dari pencarian ilmu itu sendiri Kesimpulan, berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat Al-Quran dan perkembangan ilmu pengetahuan Kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun tidak ada bukti konkret tentang keberadaan alien Al-Quran membuka ruang untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya kehidupan lain di luar bumi Pengalaman dan penemuan ilmiah di masa lalu dan sekarang menunjukkan bahwa alam semesta ini jauh lebih besar dan kompleks daripada yang kita ketahui Dengan sikap terbuka terhadap pengetahuan baru, serta memahami pentingnya hubungan antara sains dan iman Kita dapat menyelami keajaiban ciptaan Allah yang tak terhingga Keterbukaan pikiran ini akan memungkinkan umat manusia untuk terus mencari dan belajar Serta mengakui kebesaran Allah dalam segala ciptaannya Dalam perjalanan ini, semoga kita semua diingatkan untuk terus bertanya dan menggali Bukan hanya tentang kehidupan di luar bumi, tetapi juga tentang kehidupan kita sendiri di sini, di bumi yang indah ini Dan yang terpenting, kita harus selalu bersyukur atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita Baik yang kita ketahui maupun yang mungkin masih tersembunyi dari pemahaman kita Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang mungkinkah ada alien Ini kata Al-Quran soal kehidupan di luar angkasa Subhanallah, membahas kemungkinan kehidupan lain di alam semesta ini semakin memperkuat rasa kagum kita pada kebesaran Allah Allah berfirman dalam Surah Asisurah ayat 29 yang artinya Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata pada keduanya Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan bisa menciptakan apa saja yang dia kehendaki Baik yang kita ketahui maupun yang tidak Hal ini mengajarkan kita untuk tidak hanya beriman pada yang terlihat Tetapi juga yakin akan kebesaran Allah yang meliputi seluruh alam semesta Semoga pembahasan ini menambah keimanan kita akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita diajarkan dalam Islam untuk selalu memperdalam ilmu dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar kita Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepadanya Karena hanya dengan ilmu dan iman kita dapat memahami alam semesta ini Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!